Kembali lagi di Net24 dan kita akan kembali ke gedung KPU Jakarta Pusat karena KPU telah menentaskan rekapitulasi perhitungan suara. Namun KPU belum memberikan pengumuman. Betul, dan sudah ada Anjana Demira di sana. Kita langsung bergabung dengan Anjana. Ya memang ini sudah berlangsung untuk keempat provinsi ini selama 8 jam ya, Fit. Dari pukul 4 tadi, 4 sore, baru selesai sekitar pukul 12 lebih ini. Ya rekapitulasi memang dilakukan KPU ini memang sejak 10 Mei. Dan hari ini ini merupakan final ya, targetnya sebenarnya tanggal 22 Mei. Namun ini tanggal di tanggal 20 Mei ini memang kemungkinan sudah bisa rampung. Dan sepertinya memang sudah rampung, tapi belum ada pengumuman dari KPU. Kita langsung akan bergabung dengan Anjana Demira. Anjana? Dan juga kita rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2019. Ini masih berlangsung di KPU RI Jakarta. Di mana saat ini plenonya yang langsung dipimpin oleh Ketua KPU Arief Buhiman. Masih tersisa satu provinsi lagi untuk Pilek. Yaitu Provinsi Papua. Sementara untuk Pilek Pres sendiri sudah rampung dari 34 provinsi. Dan juga dari 130 wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri. Dan untuk hasilnya memang untuk pasangan nomor urut 01, Joko Widodo dan juga Maruf Amin ini unggul di 21 provinsi. Sedangkan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini unggul di 13 provinsi. Sementara untuk PPLN sendiri, untuk pasangan calon nomor urut 01 ini unggul di 114 PPLN. Sementara 02 unggul di 15 PPLN dan 1 PPLN yaitu Tunisia. Ini kedua pasangan imbang. Dan memang untuk hari ini sendiri ada 4 provinsi yaitu dari Riau, Sumatera Utara, Maluku dan juga Papua. Ini yang dibahas. Dan juga dari wilayah PPLN sendiri, Kuala Lumpur. Dan tadi sempat berbincang juga ya dengan Ketua KPU Arief Buhiman. Dimana seharusnya memang untuk pengumuman dari rekapitulasi tingkat nasional sendiri ini tanggal 22 Mei 2019. Namun menurut dari Ketua KPU tidak harus tanggal tersebut. Jika memang dimajukan, jika memang hasil rekapitulasi nasional ini sudah rampung malam ini bisa juga diumumkan. Pada dini hari ini dan ini berarti 3 hari dari sekarang. Diberikan waktu kepada peserta pemilu jika memang ada sengketa begitu ya, tidak sesuai dengan data, tidak menerima hasil yang diumumkan oleh KPU ini bisa melapor ke Mahkamah Konstitusi. Namun jika dalam 3 hari tidak ada yang melapor, dari Pilek maupun dari Pilpres ini bisa langsung diumumkan. Sementara tadi jelang penetapan pengumuman hasil rekapitulasi nasional sendiri, jalan di depan Iman Boncol ini sudah disterilkan. Jadi memang tidak bisa ada kendaraan yang lewat maupun yang masuk ke dalam gedung KPU gitu ya, jika memang tidak memiliki identitas yang diberikan. Sementara itu nanti kita akan update lagi bagaimana kelanjutan hasil dari rekapitulasi nasional pemilu 2019. Anjana Demira dari gedung KPU Jakarta Pusat.